Intro Shin Taeyong sempat memantau tiga pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda. Ketiga pemain tersebut adalah Kai Boham, Jim Croke, dan Max Christoffel. Mereka sempat mengikuti latihan Timnas Indonesia U19, baik waktu di Perancis, maupun di Jakarta. Sayangnya, ketiga nama tersebut belum bisa memenuhi ekspektasi dari Shin Taeyong. Sehingga ketiganya pun dipulangkan ke negara asalnya, dan tak ikut serta untuk piala AFF U19 2022. Hal tersebut dituturkan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri. PSSI dan Shin Taeyong sudah membahas soal ketiga pemain tersebut, namun sebenarnya peluang mereka untuk ke Timnas Indonesia masih ada. Diharapkan, ketiga pemain tersebut masih bisa berkembang dan memenuhi kebutuhan dari Timnas Indonesia U19. Proyek pemain keturunan bukan hanya berjalan untuk Timnas Indonesia level senior, tapi juga kelompok umur. Sebagai mana diketahui, Indonesia sedang membangun fondasi untuk Timnas yang akan tampil pada Piala Dunia U20, yang akan digelar di Indonesia, tahun depan. Terima kasih telah menonton!